hai oke bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini Alhamdulillah kita ketemu nih jarang-jarang nih live nih tentunya temanya menarik nih bersama guru saya Pak Bi yang nanti akan kita bongkar karena sangat urgensi sekali mengenai UMKM yang ujung-ujungnya sekarang banyak gimana caranya keluar dari kubangan busuk perang harga tuh tulet judulnya tuh cara UMKM keluar dari perang harga mantap nunggu Pak Bia nanti kita kupas detailnya seperti apa menemani kemacetan kota Jakarta jadi kayaknya lebih asik kalau janjian teman-teman sama Pak Abi kita live jangan sambil menuju pulang deh lagi dimana lagi di jalan mau pulang di tol siap bareng Pak Bi sabar-sabar gas naik kelas UMKM ya dong Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang doain semoga jadi pengusaha sukses amin ya Rob salam dari Rinaldi Komando wuh mantap gas ya Waalaikumsalam Dede gimana deh eh ada Om Nel Pak Tolani gimana sehat Om mana Pak Bi kita nunggu Pak Bi ya eh bentar 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 sabar sabar sampai lupa gue main beginian nih invite-nya udah lama hati gila gue live dua tahun lalu kali ya akar brandingnya banyak yang terjumpa kubangan busuk perang harga Assalamualaikum Pak Bi ya Om Waalaikumsalam gimana Pak Bi sehat Pak Bi baru pulang ya deh iya di jalan bingung habisnya bingung Pak Bi lagi macet-macet jadi mau ngapain daripada jadi jujur barusan saya Whatsappan sama Pak Abi panjang saya kan emang kebiasaan emang guru saya kalo sampe sekarang ya saya merasa gelasnya masih kosong jadi saya selalu nanya apapun itu bentuknya sama Pak Bi karena menjadi dewan penasehat branding saya nih ah daripada tadi lama banyak ngechat aja WA ah ribet ah daripada sepin tersendiri bener gak Pak Bi nah mendingan hasil obrolan saya sama Pak Bi temen-temen kita tuang secara live IG aja udah gitu deh ribet Pak Bi ngetiknya udah lagi bosen gue macet di jalan kita live aja deh Pak Bi iya gitu aja Pak Bi ya biar pinternya rame-rame setuju gak ketik setuju dibawah temen-temen setuju jadi jangan gue doang ntar nih yang kaya hahaha maaf maaf temen-temen emang saya suka kasar omongannya maaf coba setuju gak ketik setuju coba sembari memastikan bahwa chat temen-temen masuk gak dan juga kita dua arah nih sinyalnya mantap gak nih gimana Pak Bi asik ya kalo ngobrol sama Pak Bi ini seru sekali nih setuju tuh pada caps lock setuju mantap ini lagi bikin bahan ujian ujian? ujian apa? oh yang tadi di WA oh sertifikat atau certified brand strategis atau branding strategis ujiannya kan ada yang tertulis tertulis tuh ada 10 pertanyaan terus kemudian penugasan yang 15 langkah itu baik merek sendiri maupun yang produk lain oh kalau sudah bisa bikinin merek buat orang lain nah lulus ya 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 mantap 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 tadi kita bahas mengenai cbs ya Pak Bi ya betul betul certified brand strategis lah bisa dibilang ya ya jadi pengusaha harus tau jadi gini temen-temen obrolan saya sama Pak Bi itu banyak sekali yang memang kita obrolkan nih biar temen-temen juga akhirnya merasakan manfaatnya guru kita bersama ini mengenai seputar branding kenapa judulnya ini? ini judulnya ini multifungsi multi arti sampai seribu satu arti jadi kalo temen-temen jangan kacamata kuda ketika kita bahas mengenai keluar dari perang harga terus ada berpikir bahwa perang harga mulu lah perang harga ini banyak rupa masih banyak yang salah paham ya kan buktinya lu sendiri masih pada main harga coret ya gak promo 99 10-10 angka kembar masih terucap mengenai harga pasaran ya kan tetangga jual 10 ribu lu masih berkutat cara menentuin harga aja masih ngeliatin harga pasaran kan aneh meskipun gak salah ya tapi masih aneh jadi itu akhirnya kalian terjebak makanya pentingnya adalah fundamental bisnis kebagian menjadi 3 salah satunya ya caranya adalah ada yang mungkin salah salah metode bedanya tentang produk mendekat ke konsumen sama konsumen mendekat ke produk aja mungkin masih banyak yang gak tau yang ujung-ujungnya ternyata kubangan busuk perang harga lagi betul iya coba bisa mentafsir gak jadi multi tafsirnya mengenai perang harga nih produk mendekat ke konsumen maksa gitu ya dengan cara flyering canvassing ikut pameran ketok pintu beli dong beli dong beli dong gitu ya boleh kakak liat-liat dulu kakak masuk dulu aja kakak cari apa kakak terus aja gitu nawarinnya begitu ngedekat ke konsumen atau konsumen ngedekat ke produk atau ke brand ya Pak Bi nah jadi kayak ya Apple misalnya SPG nya di di outlet kita yang kebakaran jenggot dari kemarin ini gimana sih ini Apple nih TKDN nya gak diurus sampai izin-izinnya ribet banget lalu gue beli di Singapura juga nih iPhone 16 Pro Max ah tapi begitu beli di Singapura balik ke Indonesia kena e-mail bayar sekian gak boleh masuk di blokir tuh liat bela-belain ikatan emosi para Apple fanboy ya Pak Bi belum tahu nasibnya udah dibeli ya wah keren iya lagi iya juga ya oke kita mulai Pak Bi ya siap ya boleh silahkan mungkin dari Pak Bi ada yang mau diutangkan mengenai kesan-kesan para pengusaha sampai akhirnya pentingnya branding padahal branding itu bukan sekedar logo sama desain dan branding itu apakah para yang digaungkan sekarang nih afiliator itu penting juga bangun personal branding karena untuk meyakinkan produknya si seller karena orang mikirnya jual apa aja tenang aja terpasti beli kok keranjang kuning padahal dia lupa jangan-jangan dia afiliator juga untuk menjadikan mengangkat kepercayaan butuh personal branding misal yang penting kita wajib tahu seperti kata Mas Dion waktu kita apa nanya podcast itu dia bilang berawal dari ilmu ekonomi ilmu ekonomi itu yang paling melanjal ya harga dan produk tidak jadi kalau nggak produknya minta dinaikin kualitasnya harganya minta dituruni nah itu lah konsumen gitu nah itu yang disebut dengan selling jadi itu ilmu yang paling tua bukan paling tua itu ketinggalan jaman paling tua itu artinya ya lahir duluan lah lahir duluan jadi itu kalau kita tarik lebih awal lagi itu ketemu sama barter lah segala macam gitu nah barter antara barang dan uang itu bisa sebut sales atau transaksi nah itu yang kita pahami secara natural kalau orang mau dapat duit cepat ya pakai ilmu sales gitu mempercepatkan transaksi itu bisa macam-macam ada yang dengan barang harga ada yang dengan dengan harga murah gitu ya nah dengan harapan bahwa dia bisa menarik uang cepat gitu jadi disitu lah orang mengatakan selling dulu apa branding dulu nah branding itu memang lahir belakangan karena begitu lahir yang namanya sales kemudian ternyata sales banyak kekurangannya antara lain distribusi barangnya sampai apa enggak terus apa namanya pembelinya dari mana-mana gitu jadi setiap tempat distribusi itu punya karakter pembeli yang berbeda jadi akhirnya muncullah ilmu baru yang namanya marketing marketing itu tadinya nempel ke selling jadi enggak salah kalau teman-teman itu maunya perang harga banting harga itu enggak salah karena itu nature ya secara natural itu memang begitu awalnya memang dari ekonomi nah setelah marketing kemudian muncul muncullah kemudian asosiasi american marketing yang membuat membakukan ilmu marketing antara lain ada 4p 4e dan macam itu sampai 6.0 oh oke nah tadinya memang marketing itu perlu branding perlu branding itu di dalam artian masih identitas jadi perlu logo perlu merah dan sebagainya nah ini ini yang menurut saya perlu kita kita ingat ya bahwa memang kemudian berkembang ilmu marketing itu tidak hanya bicara soal harga kemudian produk kemudian distribusi dan promosi tapi juga kemudian melebar kepada behavior science gitu jadi perilaku konsumen itu menjadi penting untuk kita pelajari dan macam nah kemudian jadilah branding bagian dari ilmu marketing gitu makanya sekarang marketing juga berkembang juga berkembangnya misalnya kayak ada afiliator reseller agen itu perkembangan daripada ilmu marketing dalam artian distribusi nah tetapi ilmu branding yang tadi hanya logo dan merek itu sudah berkembang lagi berkembang menjadi value jadi value dari produknya nah value di marketing itu di diartikan sebagai uang yang value-nya lebih murah maka itu lebih tinggi value-nya gitu padahal value itu adalah makna daripada produknya itu jadi kalau misalnya sendal yang setiap hari dipakai sama diri ke masjid terus fungsinya adalah sendal tapi begitu dikasih hadiah ke saya maknanya menjadi hadiah udah langsung saya taruh di belomari nggak saya pakai lagi ke masjid gitu karena saya jadi ini brand itu brand itu adalah makna berarti maksudnya makna jadi maknanya apa bukan fungsinya bukan fungsinya iya oke misalnya fungsinya misalnya sate kambing gitu ya sate kambing itu atau nasi kebuli seperti dari pernah kasih hadiah itu nasi kebuli itu fungsinya dimakan fungsinya untuk bikin protein yang fungsinya tapi karena dari kasih saya hadiah itu nggak langsung dimakan di foto-foto dulu disimpan dulu keluarga ngumpul dulu baru kita makanan berami jadi maknanya menjadi berubah dari makanan menjadi hadiah oke kalau masih dirana fungsi berarti bukan branding bukan bukan branding jadi cuma buat fungsi itu mengugurkan kewajiban lapar mengugurkan kewajiban kita harus makan fungsi aja udah fungsi unisame proposition jadinya oh nah ini marketing ya oh oke ini ini sebagai gambaran gini kalau ada produk yang sebelum kita konsumsi minimal di foto dulu berarti udah jadi makna dan dibalik ada brand brand sorry ada merek atau produk-produk yang kita beli tapi nggak di foto minimal atau mungkin nggak jadi kenangan perhatikan deh berarti memang tidak ada ikatan emosi dan dia sebetulnya kita beli karena fungsi bukan karena pride karena bangga biar diomongin makanya iya iya juga ya maaf nih kalau boleh jujur nih ini agak-agak pinggir jurang dan kontroversial sekali kata-katanya kesannya diskriminatif tapi untuk bahan pelajarannya aja ya kalau kita beli iphone terbaru sebelum kita pakai biasanya kita foto dulu atau terserah lah mau yang di videoin mau di foto dulu atau mungkin buat kenang-kenangan atau mungkin untuk mematikan sampai level flexing misalnya tapi kalau kita beli oppo vivo ya kan ren apa sih namanya gitu-gitulah ya kan kenapa setiap kita mau pakai kenapa gak kita foto dulu ya betul jadi iphone itu fungsinya untuk menelpon untuk WA untuk SMS itu fungsinya oke tapi kenapa di foto karena itu menjadi berubah makna gua bangga pakai iphone menjadi flexing jadi iphone itu bisa fungsinya sebagai alat komunikasi tapi bisa maknanya menjadi flexing pamer oke apa karena semua produk yang jual harganya mahal? belum tentu belum tentu kalau itu tinggal dinaikin aja harganya biar cuma beli beli bisa dari dari itu kalau makan rame-rame saya perhatiin kan makan nasi ke buli rame-rame itu iya nah di video itu kan iya kenapa? karena bangga makan nasi ke buli iya betul saya kan saya belajar dari bapak nggak dibocorin dong jadi fungsinya memang untuk dimakan tapi maknanya menjadi flexing menjadi kebanggaan jadi se mangkok bakso misalnya fungsinya ya dimakan kalau lihat dari segi marketing sebagai produk ya fungsinya dimakan tapi sebagai branding karena sebelum dimakan di foto dulu itu artinya diri mau sharing flexing bangga bahwa saya makan bakso gitu nah bagus banget tadi Pak Bi berarti kesimpulannya adalah dengan judul kita live yang ini cara WMKM keluar dari perang harga ujung-ujungnya kalau kita belajar pakai atau ilmu branding atau naikin value atau dijadikan makna dari merek ke brand artinya orang akan rela royal bela-belain dia meskipun harganya jauh lebih mahal karena yang dibeli bukan cuma sekedar fungsi tapi ada nilai yang diabadikan ada value yang kita milikin agar kita dipandang begini agar begitu dan seterusnya jadinya otomatis harganya bisa jual di atas yang katanya orang rata-rata gitu ya betul sebagai contoh beberapa tahun yang lalu saya pernah makan gudeg gudeg ujung sebagai gudeg dia itu fungsinya adalah makanan ya makanan tapi saya rela terbang pakai Garuda ke Jogja kemudian datangin warungnya yujung untuk makan dan kemudian setelah saya makan berangkat lagi ke Jakarta balik ke Jakarta jadi fungsinya apa itu itu udah bukan lagi makanan tetapi sudah beralih menjadi apa kebanggaan identitas buat saya orang Jogja iya lagi iya 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 lagi waduh nih pentingnya brand begini ya jadi cara untuk kita keluar dari kebanggaan busuk perang harga ini ternyata banyak orang yang gak pahamin ya taunya bundling taunya dikasih ini gak jauh jauh produk lagi produk lagi kan biar bisa ya kan biar bisa harganya mahal jualnya kasih bonus kos kaki kasih bonus kacamata kasih apa kan gak sadar padahal marginnya kegerus ya betul tapi gak jauh jauh selling lagi selling lagi iya dan itu gak salah juga karena pengertian nah ini yang temen-temen ketahui oke sekarang how to nya Pak Abi oke kita udah tau bahwa pentingnya branding pentingnya makna pentingnya ngebangun ikatan emosi beli bukan karena fungsi tapi beli karena ikatan emosi karena status sosial karena yang Pak Abi pernah bilang kan Rolex bukan jual jam ya kan tapi jual status Supreme juga bukan jual pakaian tapi jual kelangkaan kalo gue bangga kalo gue pake ini apalagi Pak Abi itu Harley Davidson bukan jual motor ya Pak Abi ya iya kan tapi jual lifestyle freedom gitu kan ketika kita konfirm sama Harley Davidson kayaknya pesannya kita nih orang yang penuh dengan freedom gitu loh dan seterusnya gitu ya nah sekarang caranya gimana Pak Bi untuk naikin level kita nih biar gak melulu merek biar gak melulu dibeli karena fungsi gitu loh fungsi telepon handphone ya buat nelfon gitu kan sementara kita gak pengen cuma sekedar buat nelfon tapi kita nongkrong meeting sama klien aja pengen ngebalik tuh handphone gitu diatas meja seakan-akan kita keliatan pake iphone gitu iya kan betul yang paling sulit ya paling sulit pengalaman saya adalah para pengusaha itu memang memang menjual produk secara fisik dia jualan produk yang harus dilakukan adalah komunikasinya jangan jual produk lalu jangan jual produknya nah yang kita jual itu adalah maknanya jadi gini saya dalam satu mata pelajaran CVS itu ada yang menyebutkan what money cannot buy nah what money cannot buy itu misalnya gini money can buy sex but money cannot buy love jangan jual sex jual lah love money can buy a bed but money cannot buy a sleep oh money can buy food but money cannot buy the taste nah nah dari situ saya berangkat indomis seleraku bukan miku indomis seleraku ya bikinan pak abie tuh tagline-nya ya betul tahun 90-an ya eh 80-an atau 90-an tuh pak abie apa namanya agensinya indomis saat itu ya iya betul iya kan yang bikin tagline-nya dipercaya oleh pak bambang rahmadi lho pak abie keren tau gitu ya oh iya 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 indomis seleraku oke berarti bukan jualan produk ya iya contoh jualan produk makanya waktu pak abie tahun 80-an itu kalau pak abie misalnya pak abie menjadi ee apa konsultan brandnya kopiko saat itu kan di tahun 89 eh 8 berapa kopiko 86 86 kalau aku tebak yang dimaksud dengan jangan jualan produk komunikasinya mungkin kalau dulunya pak abie jualan produk komunikasinya untuk ditempelin optimasi brandnya si kopiko mungkin pak abie ngomongnya adalah kopiko gantinya kopi iya tapi pak abie tidak jualan produk komunikasinya pada kopiko makanya tagline-nya kopiko gantinya ngopi karena kopi sama ngopi beda nih betul kalau kopi fisik apa dari situ maknanya boleh tau gak kok sampai-sampai kopiko dioptimasi ya padahal cuma permen untuk bangun brand biar terjalin ikatan emosinya dan seterusnya value dia bangga kan udah juga gitu dong dia bangga pakai iphone terus apa korelasinya dia bangga makan kopiko dengan optimasinya bukan gantinya kopi tapi gantinya ngopi gimana pak abie iya jadi kalau kita jualan produk kopiko itu secara fisik adalah permen iya kalau saya jualan permen maka yang yang akan makan permen itu anak-anak banyak kan yang beli ibunya iya ibunya tidak suka anak hewan permen akibatnya salesnya menjadi sedikit kan nah kepada siapa saya akan jual permen ini kepada orang-orang yang punya duit yaitu para bapak-bapak nah kalau kepada bapak-bapak saya jualan permen kapan sih bapak-bapak tertarik pada permen ya kan dia gak perlu izin sama bininya suka-suka dia lah betul jadi permen itu gak laku kalau dijual ke bapak-bapak tapi saya harus jual ke bapak-bapak makanya pofnya saya saya pindahin kepada hobinya bapak-bapak hobinya bapak-bapak ngopi terus istirahat gitu kerja istirahat itu ngopi kan nah karena kebiasaan dia ngopi maka saya bilang ini gantinya ngopi loh terjadi paradoks gitu jadi kalau kalau anda sibuk gak ada kopi ya anda cukup dengan kopi ko gitu jadi dari produk saya geser menjadi habit wah gile makanya kalau udah masuk ke habit udah gak lagi peduli tuh mau fungsinya apa kek gitu ya betul mau harganya berapa dibeli mau harganya berapa iya bener istilahnya gak ada promo juga dibeli karena udah masuk ke habit gue nih gitu kayak tadi balik lagi cerita ke iphone apa segala macem gitu ya mau berapa harganya ya tetep aja gue beli karena habitnya gue adalah tentang status sosial betul bukan lagi tentang produknya kayak Derry Derry itu kalau saya jual mikrofon pasti ditanya ini berapa hertz terus ini apa namanya omni apa enggak ini fokus apa enggak gitu kan berapa segala macem itu akan bersaing dengan mikrofon yang ada di otaknya Derry iya tapi kalau mic itu saya jual sebagai hobinya Derry maka berapa pun dibayar gila keluar dari DNA nya lu bisa-bisanya permen ya permen tapi ternyata buat ngopi keluar dari DNA nya DNA produknya ya kita keluar dari DNA produk kita masuk ke DNA brand oh iya 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 kalau masih main di produk-produk ya nggak jauh-jauh ya udah ya produk gitu ya iya iya oke kita tahan dulu Pak Bi ada yang mau bertanya nggak buat teman-teman semua komen di bawah yuk ini biar dua arah nih betul silahkan ada yang mau nanya nggak komen di bawah coba seru nih tapi saya lihat ada beberapa yang salah ya ini masih nongkrong apa sekarang nasi peda pelangi coba ada yang punya nasi peda pelangi coba kok gue terngiang-ngiang ya karena nggak tahu nih coba ada nasi peda pelangi terngiang-ngiang begitu dia komen terus tadi saya agak notice nasi peda pelangi ini apa gitu ya tiba-tiba dia komen lagi di bawah hampir ke SCBD kalau nggak salah konten-kontennya selalu viral di pernah beberapa kali viral di FVIP saya itu karena dia nggak melulu jualan produk meskipun ada tapi yang dibangun adalah ikatan tentang cerita si kasirnya kalau nggak salah ya saya lupa tuh tentang personal branding si kasirnya dengan cara melayani tamu dengan storytellingnya atau segala macam itu juga bagian Pak Bi ya contoh yang yang kekinian ya contohnya kalau kita bicara bank BCA sehat sehat bank itu sama ya bunga ya diskon ya potongan segala macam lah itu hampir semua bank sama beda persenannya aja nah BCA memindahkan perhatian konsumennya dari komisi dari bunga ke satpam media oke biar biar saya bayar lebih mahal tapi kalau 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 saya tetap ke BCA karena satpamnya ramah oh iya gara-gara satpam ramah saya pindah dari bank lain ke BCA oh berarti naikin makna itu naikin harga dan seterusnya itu ketika eget dan emosi terjadi itu bisa jadi dari sesimpel keramahannya makanya dia pilih datang ke sana bukan karena produknya tapi karena memang pelayanan itu juga salah satu yuk betul nah ini banyak pertanyaan juga yang masuk kelihatannya menawarkan service perusahaan ya nah pelayanan perusahaan itu bisa ada 5 F namanya nah itu yang pertama adalah jadi pelayanan yang fast itu pasti benar yang kedua fokus ya pelayanan yang fokus itu pasti benar yang ketiga adalah flexible seperti sekarang pay later gitu ya itu kan flexible yang berikutnya adalah fun saya mau beli dari diri aja begitu saya beli barang dari diri tapi lebih maaf pak gak apa-apa yang penting dari diri karena pak kita fun kita mancing bareng kita tanes bareng kita gaun bareng itu fun yang berikutnya adalah familiar pokoknya kalau brand itu belinya sama Pak P lah biar kata mahal saya beli yang Pak P kenapa? karena orangnya friendly orangnya gampang di approach dari kalau kita itu mau jualan ya dengan 5x itu keren oke mantap Abi kita buka tanya-jawab ya saya baca dari atas-atas ya takutnya ada yang kelewat simpel nih bentar bentar tadi mana sih wah daging ilmunya wah ilmu baru nih ilmu daging Masya Allah wah seru banget nih Masya Allah seru banget nih pembahasannya Masya Allah tuh nah gimana Muhammad Rizky 1981 gimana dengan UMKM di usaha jasa tadi kan ngomongin produknya ini jasa jasa gimana Pak Bi? ya tadi udah saya bilang 5F kan jasa apa? masuk disitu ya? iya apakah jasa anda fast? lebih cepat dari yang lain sehari sampai misalnya apakah jasa anda itu fokus hanya kirim misalnya obat-obatan apakah jasa anda itu apa namanya fleksibel bisa bayar di tempat atau bayar di belakangan kasih kredit misalnya itu ataukah fund ataukah family hanya 5 itu mantap oke siap lanjut ya ini temen saya nih Neal Tolani Neal communicating value Neal iya oh oh iya temen saya itu podcaster juga nih Neal Tolani communicating value itu via brand atau selling agar positioning keluar dari perang harga apa ya kalau kita bicara perang harga ya kita berarti disiplin ilmunya selling tapi kalau udah bicara communication disiplin ilmunya sudah marketing gitu nah kalau kemudian bicara positioning disiplin ilmunya branding karena positioning itu meletakkan merek kita di dalam otak konsumen boleh disederhanakan dikit maksudnya meletakkan meletakkan di kepala misalnya contoh dari sebutin nama-nama mobil Toyota Honda Mercy BMW dan seterusnya itu berarti yang ada di kepala saya itu karena dia berhasil melakukan teknik brand positioning sehingga posisinya nampil di kepala saya tapi kalau saya nyebut Natsun itu ke penyebutan yang ke sepuluh gimana Pak Bi? ya jadi gini semua pengusaha itu ada dua usaha yang harus dilakukan yang pertama dia harus masuk ke dalam kategori yang diinginkan jadi kalau anda misalnya mau jualan mie instan maka pasti packagingnya semirip mungkin dengan dunia agar supaya diterima oleh konsumen iya kalau anda bikin bungkus yang aneh nyeleneh gitu nanti jangan-jangan nggak diterima ke kategori itu wah ini bukan mini iya misalnya ditaruh di gelas gitu padahal pouch gitu kan padahal dia kan apa namanya top of mind ya jadi yang pertama itu berusaha masuk ke dalam kategori saya suka ini kan suka ibarat kan seperti kita itu mau masuk ke sebuah laci dan di dalam laci itu adalah kategori yang kita mau jadi kalau anda bikin instan anda pasti berusaha masuk ke dalam laci yang di dalamnya itu sudah ada endomi saringan mie sedap dan selesai macam gitu nah kenapa tujuh karena kemampuan manusia untuk mengingat merk itu cuma tujuh tujuh bisa ingat kategori restoran aja ada berapa macam ada restoran ada 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 cafe ada apa namanya fast food segala macam itu jenis kategori dari restoran dan anaknya kita sementara dari masing-masing misalnya cafe anda bisa gak nyebutin tujuh merk cafe yang anda ingat karena kemampuan orang mengingat merk itu ada tujuh hmm makanya kalau udah tujuh itu berarti nyambung ke laci di kepala itu sukses dia karena masuk top of mind betul jadi yang pertama anda sebut itulah top of mind misalnya sekarang kategori me instant yang anda ingat itu apa apa saja no me me sedap itu refleksi itu ya iya yang dua disebut atau yang sebut sampai tiga itu termasuk dalam top of mind oh oke jadi tujuh merk itu rebutan disuruh terlama keren 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 siap lanjut Pak Abi asmar bilang berarti naikin value untuk menjadikan produk jadi kebanggaan salah satunya ya ya betul oke mantap eh 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 kayak ini eh asmar sama bayi fava nyambung nih tadi mungkin kayaknya Pak Abi pernah lepasan ngomong 4C kan sebelumnya 4P ya Pak Abi bilang kenapa harus kita pindah atau naik atau eskalasi ke 4C 4P kan produk price promotion promotion kenapa itu dikategorikan mungkin kalau aku coba terjemahin dan tafsir kalau saya salah ya nanti Pak Abi yang jawab berarti apa ya penyimakan aku tadi barusan adalah ketika Pak Abi bilang jangan komunikasi terlalu banyak ngomongin produk atau jual produk dengan bilang produknya gitu ya nah masuk 4P tadi 4P itu dikategorikan gak jauh-jauh dari produk dan produsen karena yang bikin produk produsen yang bikin price yang naruh harga itu produsen yang naruh place tempat yang strategisnya atau tidak strategisnya adalah produsen lagi dan yang kasih promo promotion adalah produsen juga berarti 4P sama dengan produk berarti kalau sama dengan produk 4P itu rumusnya dari marketing 1.0 1.0 oh nah kalau 4C itu gimana Pak Abi kenapa kita harus apa ya pindah ke 4C itu maksudnya biar kita tidak ngomongin dulu tentang produk dan akan terjalin maknanya gitu itu 4P yang orang disebut sebagai produk centric produk centric marketing karena yang diomongin itu produk mulu nah di dalam marketing 2.0 itu fokusnya tidak bukan ke produk tapi ke konsumennya makanya tadi ada 4C 4C itu customer kemudian cost kemudian gak usah lupa ya customer cost convenience 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 communication betul itu 4C itu marketing 2.0 oh jadi yang kita bahas adalah customer nya perilaku konsumennya manfaat buat konsumennya ngopi tadi ya betul nah itu ya lanjut bedanya marketing dengan branding itu kalau marketing itu mengatakan carilah problem konsumen dan jadikanlah produk anda sebagai solusion itu marketing nah di dalam marketing ini karena development daripada selling dibeli sekali udah cukup gimana gimana kalau bagaimana besok ya gimana ntar gitu nah sementara branding itu mengatasi pembelian berulang jadi dari dari bukan problem tetapi mulai dari ritual ritual harian yang melahirkan problem jadikanlah produk kita solusinya oke itu branding jadi branding berangkat dari ritual oke branding berangkat dari ritual coba aku ambil kesimpulan sebagai menerjemahkan dari apa yang maksud Pak Abi tadi kalau salah berarti kalau ritual yang dimaksud adalah kenapa Pak Abi enggak 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 jualan permen jahe kok malah jualan permen kopi maksudnya apakah ini bedanya ada yang diritualkan atau tidak diritualkan atau kopiko itu pertanyaannya kapan terakhir dari minum jahe ya Allah ya 6 bulan lalu 4 bulan lalu jadi kita bikin permen jahe dimakan 6 bulan sekarang kalau permen kopi permen kopi berapa kali dari ngopi sehari ini tadi 2 pagi sama siang berarti kita bikin permen kopi anda akan dikondumsi 2 kali sehari carilah produk yang dekat dengan ritual manusia berarti ya betul mie instan itu gimana caranya dijadikan ritual nah sementara ritual kita manusia makannya nasi Pak Abi nah loh betul jadi ritual manusia itu makan bukan makan nasi makan oh iya sorry sorry makan yang mengandung glukosa iya ini juga glukosa jadi kalau bosen makan nasi boleh makan mie gitu oh karena kita makan 3 kali sehari ya sarapan makan siang makan malam kalau sarapannya ringan makan siangnya berat makan malamnya mau ringan makan malam malamnya misalnya yang ringan-ringan itu ya mie boleh dimsum boleh apalagi tempe goreng kali ya betul oke dan makannya Pak Abi kasih tagline nya indomie seleraku betul hubungan itu dijadikan ritual kata-kata seleraku dijadikan tagline itu itu gimana cara korelasi sementara Pak Abi bilang bikinlah optimasi atau stimulus pada produk kita dengan menyeser pada ritual nah sementara indomie Pak Bi bikin waktu di tahun 95 itu adalah ada kata-kata seleraku hubungannya meritualnya si indomie tadi apa dengan seleraku itu nah sebetulnya yang betul itu adalah indomie rasaku harusnya kan karena ritual makan itu berkaitan sama rasa iya kalau hanya dirasa hanya berhenti di lidah oke sementara kalau selera itu bukan cuma rasa iya 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 itu bisa selera baju iya iya bisa selera cewek bisa selera mobil terus bajik dan juga mengandung makna bahwa indomie itu pasti cocok dengan seleranya orang Indonesia karena aku orang Indonesia makanya bumbunya indomie itu rata-rata resep indonesia whilst kekari iya jadi kalau sampai indomie bikin Samyang keluar dari rasa Indonesia itu keluar dari DNA-nya dia jadi ngejagain brand manager yang ngejagain Nomi harusnya itu hanya ngeluarin bumbu Indonesia meskipun misalnya apa itu minyak minyak orang Itali itu spaghetti itu lagi ngetop jangan lari ke spaghetti mie Indonesia meskipun rasanya dibikin mirip spaghetti wah gile mahal mahal nih ilmu 120 juta lu pada bayar harusnya ada yang ngomong Mr. Vikuwa keren Pak Bi bisa ya kepikiran sampai begitu tuh dia komen video bagi bener ilmunya insyaallah nah Muhammad Galang nih kita masih buka pertanyaan silahkan tips bikin tagline Pak Bi tadi kan udah ngomongin Indomie selera aku kopiku gantinya ngopi apa tak gitu ya kan kalau sudah duduk lupa berdiri likna yang Pak Bi bikin dan seterusnya kan nah kayaknya temen-temen paling penasaran soalnya sampai ada nanya nih terus gimana cara tips bikin tagline ya Pak Bi biar kayak mereka tuh agar lagi-lagi terjalinnya value sehingga orang beli bukan karena fungsinya sesuai dengan judulnya itu cara UMK keluar dari perang harga jadi mau berapa pun harganya dia rela untuk beli gitu apa idea dari tagline bisa bisa keluar dari kubangan busuk perang harga Pak Bi ya jadi sebetulnya produk merek kemudian logo dan tagline itu adalah yang perangkat yang dipakai untuk bikin brand produk itu ada sebuah janji jadi kalau namanya gudek ya jangan tampangnya kayak pecel gudek kan janjinya ya nangkanya manis kayak asin kayak basah kayak pokoknya harus ada nangkanya gitu jadi kalau produknya sudah menunaikan janjinya maka dia sudah jadi brand oke nah yang kedua merek kalau mereknya sudah menjanjikan dan bisa mendeliver maka sudah jadi brand misalnya kasih solusi saya pakai buat contoh itu kasih solusi itu dari mereknya sudah menjanjikan manfaatnya wah masya Allah amin nah kalau dari bisa mendeliver janjinya yang ada di merek itu kepada UKM maka kasih solusi menjadi brand oh gitu nah contohnya lagi logo logo itu sebuah janji tau logonya tuku gak inget gak tuku tuku itu tulisannya tuku tuku artinya beli nah dia menjanjikan apa menjanjikan minuman makanya gambarnya gelas iya dan minumannya hanya kopi di atasnya ada gambar kopi jadi logonya menjanjikan produknya kalau logonya itu terpenuhi janjinya maka dia jadi brand kalau gak terpenuhi janjinya gagal jadi brand jadi merek aja jadi logo aja jadi merek atau logo aja ya betul nah kalau produk merek dan logo tidak bisa atau tidak menjanjikan sesuatu maka diperlukan tagline tagline-nya untuk menyampaikan janjinya misalnya endomis seleraku tagline itu menjanjikan kalau endomis betul-betul seleraku maka jadilah dia brand bermakna buat orangnya begitu jadi tagline itu gak sebarang dibakai karena yang ada tagline kebanyakan mengulang produknya bener jadi produk tagline paling manis nomor 1 di dunia iyalah itu tagline itu itu cuman menjelaskan produknya oke nah kalau kita lihat dari tagline-tagline yang Pak Abi bikin nah ini izin Pak Abi saya bedah dikit ya ya biar teman-teman ada gambaran apakah begini yang dimaksud gitu loh Pak Abi bikin Ligna waktu itu kalau sudah duduk lupa berdiri akhirnya saya terpanggil melihat kalau sudah duduk lupa berdiri berarti kan ada ada janji yang ditepati ya nyaman atau mungkin sampai akhirnya empuk empuk kan gitu kan ya tapi gak ngomongin produknya busa paling empuk nomor 1 buatan Jepang gak gitu tapi lebih kepada ada ada satu perilaku konsumen lah ya manfaat yang didapat lah kan gitu kan kalau kita ngomongin tentang makna gitu ya sampai dia lupa ini sofa memberikan aku makna sekali sampai aku lupa berdiri gitu loh nah kok kalau dilihat itu satu dan kedua gantinya ngopi dan ketiga TV Eropa harga Jepang pokoknya bikin bikin-bikin Pak Bila itu kok kayak ada satu nilai yang yang akhirnya kita merasa ada janji disitu plus yang kedua kok kita kayak kerasa terpanggil gitu terpanggil iya maksudnya kayak iya kan nih sini nih nih kalau lo duduk lo lupa berdiri deh dijamin nih sini deh ini gantinya ngopi karena ada aktivitas ya itu emang gitu ya rumus-rumus tagline ya iya jadi tagline itu memang value plus call to action nah artinya call to action itu yang dipakai di brand itu adalah fear bukan reward jadi kalau kalau beli under double discount itu double reward namanya itu marketing atau selling kalau branding yang dipakai itu rumusnya adalah fear rasa takut oke jadi kalau sudah duduk lupa berdiri itu adalah sebuah paradoks yang di diketomikan seolah-olah berdiri itu ditakuti karena di bawah sadar manusia kalau anda dari Jakarta ke Surabaya naik kereta gak dapet tempat duduk itu pengeritaan oke anda naik mobil yang dicari tempat duduk naik bus dicari tempat duduk naik kereta yang dicari tempat duduk gitu nah kenapa pula tempat duduk jadi klik naik itu gak cuma jualan tempat duduk sebenarnya gak cuma jualan sofa dia jualan macam-macam ya ada lemari pakaian ada tempat tidur ada minjam makan macam-macam tapi ketika kita lihat dari billingnya itu ternyata yang paling laku adalah sofa mengapa karena dari beli tempat tidur bareng sama lemari baju bareng sama mejarias bareng sama jam makan sekali seumur hidup ganti kecuali bingkar rumah tapi kalau sofa itu hampir setiap Ramadan ganti sofa deh oh pantesan salesnya jadi lebih besar betul jadi karena itu kita fokuskan kepada sofa nah ngapain di sofa tidur enggak di sofa itu duduk duduk lah kasur gak mungkin didudukin kasarnya gitu secara mindset ya betul kalau di sofa ya duduk oh kawin tuh sama DNAnya ya sama aktivitas customernya ya duduk ya betul gitu makanya terpanggil makanya tadi ada value plus call to action jadi dibuat berdiri itu fear menakut gitu jadi duduk berdiri terus kemudian TV Europa Jepang terus kemudian sarapan kedua gitu kemudian ada lagi buat apa botolnya gitu ya adalah antara serata dengan rasa itu dibuat dikotomi sehingga manusia itu harus memilih ada yang mengatakan bahwa apabila ada vendernya Coca-Cola sebelahnya vendernya Pepsi-Cola itu bukan Pepsi gak laku atau Coca-Cola gak laku dua adanya tempat laku karena kalau hanya vendernya Coca-Cola maka orang milihnya adalah gue beli Coca-Cola apa enggak ya tapi kalau ada Pepsi bandingannya bukan gue beli Coca-Cola atau enggak beli tapi gue beli Coca-Cola atau Pepsi ya gitu gokil 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 Masya Allah kalau lo balas dengan kebaikan Mbak Bin iya 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 oke siap dapet ya teman-teman ya kita buka saya jawab lagi nih ini sebenarnya kalau live ini kan dibatasi waktunya kalau teman-teman belajar langsung kayak saya nih aluminya Pak Bi itu itu bisa loh mumpung Pak Bi juga masih semangat ngajar jangan sampai begitu Pak Bi sudah waktunya mungkin lebih banyak sama keluarga istirahat akhirnya gak buka workshop lagi ah teman-teman sayang banget dilewatin karena saya pribadi pun jujur ya ini bukan karena ada Pak Bi di depan saya saya pribadi ya atasin Allah Alhamdulillah ikhtiarnya saya bisa sampai titik ini juga karena saya belajar di workshop Pak Bi karena kalau di workshop itu lebih fundamental gitu kami mempraktekan dan mengamalkan bahkan hampir semuanya yang saya bawa di PT saya kasih solusi usaha Indonesia beserta para turunan brand-brand di bawahnya saya belajar ilmu brand arsitektur di Pak Bi akhirnya saya mengarsitektur itu kan turunannya ke bawah makanya saya travel umur segala macem tapi berjalan pakai begitu bukan kasih Pak Bi ada workshop lagi gak sih kangen banget aku waktu itu bolak-balik hutan workshopnya Pak Bi kalau disuruh ngulang boleh banget lagi lagi siapa tahu ada update baru lagi ya workshop yang berikutnya itu tanggal 12-13 November di mana Pak Bi di Surabaya Surabaya oh kenapa di Surabaya karena ada hubungannya Pak Bi sekarang lagi bareng sama Universitas Erlanda betul betul jadi BBP yang berikutnya ini akan disertifikasi oleh Erlanda bukan oleh komunitas BBP waktu diri kan masih tartangan saya sama Budita kan itu masih disertifikasi kehadirannya oleh komunitas BBP nah tanggal 12-13 itu disertifikasi oleh Erlanda dan BBP nah kalau begini masih ikut lagi orang-orang disertifikasi kampus kok setara dengan S2 Pasca Sarjana nah kalau mau setara dengan Pasca Sarjana Anda harus ikut program CBS-nya program CBS-nya itu kalau BBP yang diuji itu adalah metodenya nah kalau CBS-nya yang diuji orangnya dikasih tugas dikasih isian gitu oh berarti bisa saya praktekin ketika saya buat ngajar tuh kalau saya punya certified dari UNER tadi yang namanya apa CBS-nya certified brand strategist berarti valid dong untuk saya ngajar mungkin di murid-murid atau segala macam iya dan memang maksudnya ya diakui artinya yang diajarkan ini ilmu benar loh gitu wah gila keren kampus bos wah wah ikut kita teman-teman tanggal 12-13 November ya betul berapa hari oh ya Selasa ya berarti ya ya aku umroh lagi baru-baru ya 12-13 aku umroh ya begitu lah waduh kodarullah deh nanti nextnya kita buka lagi buka lagi dong Bapak Bi enggak dibuka lagi tapi kita belum tahu tempatnya di Jakarta atau di Surabaya lagi nah itu yang luar biasa adalah tempatnya karena dibikin conference room bukan classroom ya conference room setingkat internasional setiap orang siapa serta itu dapat satu microphone oke terus 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 langsung langsung bicara jadi kehadirannya itu dianggap orang bukan dianggap murid oh oke paham alright jadi buat teman-teman saran saya mendingan mumpung ada peluang seperti ini sih ikut ya kalau saya ya karena memang saya pun juga waktu itu udah sempat ngerasain gimana caranya belajar langsung Pak Abi tetap muka di workshop di kelas daset banget caranya klik link di mana di bio-nya Pak Abi atau di mana di bio saya bisa ada link bio-nya atau kalau beri bisa ngetik diketik aja di apa namanya http bisa bikin brand oh http bisa bikin atau mungkin klik aja langsung di bio-nya Pak Abi ya betul oke nah betul ini sembari saya turun disini ada yang ada yang nanya lagi Pak Abi Pak Abi gimana caranya kita naik level untuk bisa dibanggakan sama konsumen dibanggakan levelnya pertanyaannya dengeri-ngeri banget nonton Pak Abi ya kalau dibanggakan itu ya satu harus membuktikan membuktikan dari pekerjanya atau diakuti kemampuannya oke caranya gimana Biar bisa diakuin ya ikut ikut di uji di program CVS itu jadi ada uji ujian mengisian ada ujian apa namanya penugasan gitu kalau penugasannya udah bisa bikin brand sendiri maupun brand orang lain anda ingin nyatakan lulus maka oh alright alright eh sinyalnya cek 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 sinyal ya ini transisi dari provider saya ke wifi ini apa belajar bagaimana cara membangun brand yang ciamik dan benar nih ada kesempatan seperti ini apa deh nah melasukkan juburan daftar lagi pabie lagi semangat-semangatnya jalanin workshop nih mumpung karena saya pun alumni alumni total berapa pak di workshop bisa bikin brand kenapa alumni berapa alumni 10 ribuan 10 ribuan iya tapi gak semuanya butuh pengakuan ya ada yang saya mau bikin brand buat warung saya gitu dan dia tidak merasa butuh pengakuan ya gak apa-apa tapi ilmunya disini sudah diakui gitu nah kalau dia butuh pengakuan seperti misalnya anda pejabat Pertamina harus menghadapi lender semuanya nah brand jadwal maka anda perlu pengakuan wah kalau ketemu perusahaan-perusahaan multinational company apa segala macam itu pasti butuh pengakuan ya betul kalau gak anda di pandang selamata oh saya ingat itu pada waktu Pertamina gaji logo itu berurusan sama lenders itu alman humpa media direkter utamanya itu harus berharapan dengan lenders dan pada saat itu dia pengong aja lendersnya ngomong apa aja dia pengong aja jadi akhirnya dia panggil saya untuk nampingin dia agar supaya bisa menjawab kepada lenders gitu ini katanya ini ahli brand saya pakar brand saya silahkan anda mau tanya apa aja gila value nya dia naik berarti betul jadi brand saya juga gak main-main karena lihat track record saya kan puluhan tahun kalau waktu itu saya sudah CPS ya dia pasti hormat lah iya betul insyaallah siap papi masih buka pertanyaan lagi silahkan kalau masih ada nah ini ada yang nanya mengenai bagaimana dengan restoran yang all you can eat papi iya gimana papi jadi kita lihat produknya kalau produknya jengeri artinya orang lain juga jualan maka yang membedakannya adalah servisnya iya misalnya ini restoran all you can eat satu-satunya yang serbetnya bendera Amerika nah oke misalnya oke dan yang lain gak boleh pakai bendera Amerika karena dilarang pakai bendera tapi saya dikasih cinta itu beda jadi kalau produknya itu umum maka servisnya harus khusus hmm jadi apapun mau itu waiters yang pakai baju apa mau itu bangkunya bentuk kayak gimana itu termasuk kategori bahwa dia mencuat ke permukaan sehingga gampang masuk posisinya di laci pikiran manusia betul perbedaannya kelihatan perbedaannya kelihatan mantap produknya gak bisa saya pidakan ya saya bisa saya pidakan oke siap kita lagi kecek yang paling bawah pertananya juga parah tapi mereka itu nanyanya pada spesifik loh pabi kayak misalnya apakah ini juga harus dijawabin karena detail banget kayak misalnya pabi kalau jilbat gimana kalau salon kucing gimana itu gimana ya semuanya pasti mengacu kepada produknya jilbat lah salon kucing lah dan larinya ke produknya padahal bisa dilarikan kepada servisnya misalnya si salon kucing itu kepada servisnya kucing anda akan menjadi cantik dalam 5 menit oke dalam 5 menit kucing anda menjadi cantik nah itu itu fast jilbat jilbat itu jilbat khusus berenang itu kalau gak ada lawannya berarti dia monopoli berarti khusus-khusus itu apakah itu bagian dari positioning produk kategori the new produk kategori jadi brand itu menjadi kuat kalau kita mampu membangun new kategori dan membangun new kategori itu hanya dengan kata yang maksudnya gimana yang kasih solusi adalah podcast perbedaannya dengan closer door apa karena kasih solusi adalah podcast yang yang berjenggot oke 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 karena di kubusir gak ada jenggotnya ibaratnya gitu ada jenggotnya walaupun terkenal tapi gak berjenggot dia lebih gede lebih terkenal tapi kasih solusi berjenggot berjenggot terus aku makan belajaran sama Pak Abi gak mau kalah juga khas dengan topi khas dengan jenggot gitu ya biar gampang diingat ya kata Mas Sion kalau seorang dokter kepengen diingat perbedaannya ya dia sebagai jas yang putih berbeda dengan orang orang biasa iya iya jadi apapun yang dibakai itu atributnya menjadi aset buat si dokter oke makanya banyak konten kreator biar kelihatan biar proven terpercaya dia ngejelasin tentang produk kesehatan apa segala macemnya dia dimakein jas putih betul sebagai aset daripada dokter keren mahal mahal gimana masih ada nanya lagi atau pengen tau informasi lebih lanjut langsung aja klik-klik di bio-nya Pak Bi di akunnya Pak Bi masuk aja disitu nanti untuk belajar langsung nih workshop yang dimulai di hari Selasa pertanyaannya banyak loh Pak Bi mengenai wah keren-keren berapa harganya berapa harganya gimana Pak Bi banyak banget nanya harga tadi kalau program CBS seluruhnya itu ada 40 jam 40 jam itu yang 16 jam adalah workshop bisa bikin brand ya sebagai basicnya nah itu kalau hanya ikut workshopnya cukup bayar 9,9 juta oh jadi di luar dari sertifikasi tadi berarti kita bayar 9,9 juta oh wow oke untuk mendapatkan sertifikasi CBS nya dan gelarnya gitu anda harus bayar 15 juta jadi yang CBS ini programnya dari ini dari UNER berarti total 25 juta 25 juta udah dapet sertifikasi untuk programnya UNER tadi kita bisa pakai mungkin buat ngajar mungkin buat nyari investor ya kan perubahan karena gini oh saya dapet berarti sertifikasi itu bukan buat hanya ngajar aja logikanya gini investor kenapa mau invest di perusahaan gara-gara perusahaan sehat perusahaan terpercaya ownernya mampu menjadi nakoda di perusahaan ini bayangin ketika perusahaan ini ownernya sudah tersertifikasi dari Universitas Erlangga dapet gelar yang namanya CBS Certified Brand Strategies saya langsung dari kampus kampus pasca sarjana otomatis ketika lo pitching nyari investor investor melihat bahwa oh lo aja udah ngerti bagaimana cara bangun brand oke ini gue invest karena lo gak sembarangan tersertifikasi Universitas Negeri ternama di Indonesia wow keren saya ambil saya ambil kompetensi strategis iya please bikin lagi Pak B jangan pas lagi saya sudah antisipasi udah bicara dengan Pak Bambang juga Pak Bambang oke kalau kita bikin di bulan Desember atau Januari dia pilihnya Januari ya semangat baru katanya terus apa namanya sebelum Ramadan tahun ya berarti Januari tanggal yang mau ikutan di November 4 hari lagi langsung daftar sama Pak B langsung klik aja linknya di bio Pak B mantap atau telepon Pak kasih 08-522-3944-575 sekali lagi sekali lagi boleh 08-522-39-44-575 siap Oktira Pak B jika sertifikasi belum lulus apa bisa diulang diulang sampai lulus bayar lagi enggak oh oke bayar sekali sampai lulus mantap kecuali bego banget kecuali bego banget banget ya lu ya bikin capek-capek orang aja bayar lebih gitu ya kalau sampai berkali-kali masya Allah keren-keren dan seterusnya ya baik jadi kalau teman-teman pengen informasi lebih lanjut langsung aja ikutan workshop lebih lengkapnya karena memang saya pun juga alumni dari bisa bikin brand apalagi saya udah sertifikasi karena saya umroh di tanggal 12 November kodarullah gitu ya jadinya saya gak bisa ikut teman-teman karena di tanggalnya pas di tanggal segitu juga nah nanti kita kalau mau bareng berarti insya Allah saya ketemu di Januari ya Pak B di UNER-nya di Surabaya nanti kita meluncur Surabaya siap jadi bedanya ada yang nanya bedanya BBB sebelum UNER ini dan sesudah UNER ini apa perbedaannya adalah sebelum UNER kita gak punya program kelanjutannya apa nah setelah diakui UNER kita jadi punya kesempatan untuk dilanjutkan ke sertifikasi yang tadi gak punya kesempatan jadi punya kesempatan termasuk alumni oh mantap alumni kayak saya gini dong berarti ya anda sih setelah ini ya masih baru kalau yang lama itu yang tahun 2016 nah itu harus ada permacaan maksudnya UN-nya harus di perbaiki contoh berarti alumni-aluminya Pak B itu Gufron CEO-nya Haus Minuman Haus Gufron Mahdi Ares Mahdi Ares Mahdi Gelak ya ownernya Gelak Terus Pak dan Sulfa Amran Sulfa itu Ex-Ketua Mahmaku eh Mahkamah Konsensi iya iya oh dan banyak ya saya banyak ketemu-temu alumni-aluminya Pak B itu termasuk Pak Budi termasuk iya iya Pak Budi saya juga Pak Dajat Setiap Budi juga oh wow Coach Tom oh Coach Tom MC Ifleh iya hampir semuanya murid saya saya aja murid Pak B masih tergolong baru iya teman-teman kalau kita gak mulai ayo dong saya pun juga bisa sampai alhamdulillah dipercaya sama Om Deddy Kobuser juga mau invest karena efek bangun brand tanpa bikin proposal pitching karena saya nya diem sebagai produk Om Deddy nya yang dateng asik makasih loh Pak B sudah ngasih ilmu yang luar biasa akhirnya bisa sampai diinvest ya Masya Allah Alhamdulillah waduh siap terima kasih Pak B nanti kita live live lagi kita rutin kan kayaknya asik ya Pak B ngobrol-ngobrol sama Pak B biar teman-teman jadi tau jadi saya gak pinter sendirian terima kasih buat teman-teman semua selamat istirahat Pak B kalau mau belajar langsung sama Pak B langsung aja klik link di akun Instagramnya Pak B nah kita juga sudah satu jam lebih Masya Allah ada yang mau tambahin Pak B iya buat teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya itu silahkan jawab saya punya pusingan itu dengan kata apa ya tadi saya lupa branding di pusingan saya kita akhir jadi ada 10 orang saya akan layani pertanyaannya kalau lebih ya mohon maaf karena hanya tersedia 10 orang aja alright siap langsung aja cek postingan terbarunya Pak B berarti ya terima kasih terima kasih Pak B atas ilmunya saya sangat berterima kasih sama-sama Pak B kita ketunggu lagi insyaallah di ngantuk-ngantuk di mobil ayolah daripada terima set kan di jalan kan mendingan kita ngobrol-ngobrol Pak B misalnya live alright oke selamat pagi ya salam di budita ya salam di budita juga ya salam di budita juga ya salam di budita ya waalaikumsalam salam baramatullah barakatuh